188 warga Rungkut Lor dan Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur akan menjalani isolasi karena terkonfirmasi reaktif COVID-19 saat mengikuti repites. Mereka akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. 188 warga ini dievakuasi saat Pol PP Senin siang karena terkonfirmasi reaktif saat menjalani repites. Mereka langsung menjalani tes web atau PCR di Rumah Sakit Husada Utama untuk memastikan apakah positif COVID-19 atau tidak. Warga yang dinyatakan positif langsung dikarantina di salah satu hotel di Surabaya. Tim tracing gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengisolasi warga serta menutup akses ke kampung. Diduga penularan ini bagian dari klaster pabrik rokok Sampurna di Rungkut 2. Jadi kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota itu dilakukan Dinas Kesehatan Kota dan langkah itu adalah menelanjuti tracing yang kemarin dan dilakukan perusahaan itu. Dan saja tadi lanjutannya tracing adalah tadi termasuk adalah treatment sudah dilakukan isolasi. Isolasi mandiri itu kan ada syaratnya dia ada sendiri, tempatnya terpisah ada physical distancing dengan keluarga karbu, kiring sendiri dicuci dengan air panas, dengan sabu harus pakai masker kalau rumahnya sempit-sempit ya tidak bisa rumah sempit kita sediakan tempat rumah sakit ya rumah sakitnya dimana sekarang yang masih sisa separuh kan di menurut nanti yang seperti itu ditaruh di rumah sakit darurat ya diobservasi di salat